Halo Sobat Isistok, disini ada berita CNBC 5 saham gorengan yang bikin dana pensiun BUMN kejeblos Apa aja ini, kenapa perusahaan ini bisa kejeblos dengan saham-saham gorengan Eureka Prima Jakarta, ini LCGP perusahaan properti Ini dana pensiun PT BA yang memiliki 312,5 juta Setara dengan 5,5% dari modal yang disetor Ini ruginya, kepemilikan sahamnya itu 35 miliar Waktu itu dibeli 114 Sekarang LCGP berapa sih? CGP 114, masih 114 ya CGP Dia beli di berapa ini? Oh, nyangkut di 2014 Di apa? Bila dikonversi harga saat ini Nyangkut sejak tahun 2019 Di harga 119 Maka total kepemilikan Ini gak dibilang nih Dia Dia Berapa ininya? Harga beliannya Terus kemudian arti Arti dia punya 735 juta Itu juga dapen Bukit Asam Arti Terus sugi Ini dapen Pertamina Kepemilikannya 8% dari total Coba kita lihat sugi ya Sugi Dapennya Pertamina Gucap gak pernah beranjak tuh Gucap terus-terus Habis sebelum sugi apa tadi? Arti Arti juga Kalau gak salah perusahaan tambang gitu Arti Gucap habis Tidak beranjak disitu Kemudian Rimo Punya Bini Cokro ini Rimo kita lihat Rimo gocap terus Ya kan? Gocap terus Turun gitu Turunnya mungkin Sejak Bini Cokro ketangkep nih Turun terus kan? Turun terus Oke Sekarang ada lagi Apa lagi ya? Devi Ini Asset Management Dimiliki oleh Kresna Asset Management Asuransi Jiwa Kresna Suspensi ini Devi Devi sebetulnya yang paling bagus sih pak Dia bergerak ini Ini kayaknya udah dilepas suspensinya Naik ya Devi Naik nih Oke Kita akan menghitung nilai wajarnya Dengan Metodenya Binyamin Graham Dengan bukunya Security Analysis Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk Menghitung nilai wajar Saham yang lisut di bursa Dan aplikasinya sudah ada Di Google Play Store Khusus untuk Android Namanya Easy Stock Anda bisa Klik di sini Anda klik Easy Stock Anda bisa download Register email Ini free of charge ya Anda open Klik di sini ada 845 Kalau gak salah Ini saham yang sudah lisut di bursa Anda bisa lihat Kalau ini Sebagai contoh ya Astra Argo Lestari Kodenya AALI Closing price nya 8.025 Ini mungkin Ini kemarin ya Closing price kemarin Low side nya Atau nilai wajar Terendahnya Low itu 5.415 Berarti ada Downside ya Downside nya Sekitar 33% Tapi Di upside nya Ada 35% Yaitu Dinilai wajar tertingginya 10.800 Jadi ada 35% Upside nya Sekarang kita lihat Satu-satu Tadi ya Satu Apa Davy kali ya Tadi Davy Davy udah dibuka Suspensi nya Davy ini terlalu rendah Itu diangkat Di goreng Coba kita lihat Tadi Davy Ini Davy Davy sebetulnya Harganya gak segini Malah pernah Di 9 perak 43% Malahan Di 125% Ini sebetulnya Saham gorengan Ini mestinya Harus tahu Mereka-mereka ini Kita lihat Davy ya Seperti ini Ini Kita lihat aja nih ya Ini sahamnya Small cap Volumenya Ini volumenya Gak 0 nih Volumenya Naik Tapi 0 tuh Volumenya Naik Tapi abis itu Gak ada lagi Volumenya gitu Kalau kita lihat disini Stock order nya Atau stock price nya Gak ada tuh memang Gak ada yang order Itu dia Stock order Gak ada kan Davy gak ada 0 betul nih Disini 0 Nah kalau gini Ngapain diambil Sebetulnya Siapa nih Sebetulnya konsultan Yang mau beli ini Ini punyanya Benny Jokro Kalau gak salah nih Kalau kita lihat Profit margin Itu juga gak masuk akal Working capital 62 Ini Ini perusahaan Secara laporan Keuangan Juga gak jelas Nah ini Kalau dilihat Secara sepintas Memang kok Keliatannya bagus ya Bagusnya dalam arti Di neraca ya Kalau di Sisi earning Udah parah banget Satu Dia net loss nya 2 miliar Otomatis Free cash flow nya Juga Dificit 2 miliar Ya kan Cuma Dia punya current Aset nya Itu free Death free Itu dia kan bisa Nutup semua utang Utangnya cuma Cuma sekitar Berapa tuh Sekitar 3 miliar 3 miliar lah Sedangkan dia di current Aset nya ada 47 miliar Tapi gak jaminan ini Ini akan seperti ini Oke kita lihat Arti Arti negatif Kita lihat disini Dia net loss Ya kan Ini laporan keuangan Udah arti yang Ter Gak Terkini Terkini Q4 belum keluar Net loss ya Free cash flow nya Juga Dificit 62 miliar Net income Malahan 94 miliar Sedangkan Equitas nya Negatif Kita lihat Dia kapan belinya Katakan dia Kita lihat Di tahun 2021 Ini kan Laporan koan Masih 2022 ya Kita lihat 2021 Arti Dia net loss Juga De equity Nya Dificit Kita lihat 2020 Jadi Kalau ini sama Ini Siapa Konsultannya Ini Net income nya Negatif Net loss ya Equitas nya Negatif Terus Malah Net current asset nya Negatif lagi Ini parah banget Ini Net current asset Negatif Bisa Karena yang kita cari Bukan current asset nya Tapi net current asset Berarti ini Parah banget Arti ini Ini siapa yang Yang Mempropos Untuk beli Ini pasti Konspirasi Konsultannya itu Seperti Bencok Ini berarti Ingin menjerumuskan Dana pensiun Ini harus diusut Sebetulnya Oke Abis itu Kita lihat Sugi Ini Pertamina Ini kan perusahaan Minyak nih Sugi Negatif Coba kita lihat Laporan keuangan Laporan keuangan nya Lama lagi Udah gak keluar Soal Sugi Gak keluar lagi Ini lama Gak 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 Rilis Laporan keuangan Ini Sekarang net income nya Defisit Free cash flow nya Defisit Net current asset nya Pun Defisit Sekarang kita lihat Dia punya net current Aset 58 miliar Artinya Dana yang liquid ya Utang jangka pendeknya aja Hampir 2 triliun Gimana ceritanya Di kantong cuma ada 58 miliar Sedangkan utang jangka pendeknya 2 triliun kurang Belum ditambah utang jangka panjang Yang hampir 3 triliun Kalau total-total nya Itu ada 4 triliun Ada 4 triliun kan Utangnya 4 triliun Setengah lah Kira-kira gitu ya Ini gak jelas nih Siapa nyuruh beli gitu ya Oke Satu lagi Rimo Rimo Kalau Tadi kan kita lihat Sugi udah Disuspend udah lama banget Itu Ini Rimo juga Aduh Salahnya Benny Cokro nih Dia juga gak ngeluarin Laporan keuangan loh Itu masih Q3 2020 Udah parah nih Net income ada Net income Dia punya free cash flow Tapi lihat neracanya Uang cash di kantong 61 miliar lah Katakan Utang jangka pendeknya 5,5 triliun Terus gimana ceritanya Eh 5,5 triliun Betul Setengah triliun Dimana bisa dia nutup Nah ini kalau profit margin Namun udah rugi kok Dia untung ya Banyak rekayasa lah Disini Terus yang terakhir Kalau gak salah Tadi udah 5,4 ya Sekarang LCGP Nah Ini Kok upside-nya tinggi ya Dua kali lipat Kita lihat dulu Jangan terlalu seneng dulu Kita lihat Q3 2021 Gak sampe sih Ini kan tadi Q2 Sorry Ini baru Baru di update Q3 Gak sampe sih Tapi tetep ada upside 137 Berarti ada upside Sekitar Berapa tuh Sekitar 15 perak ya Kira-kira ya 16 perak lah 16 perak lebih 20 lah Anggap 20 20 betul 20 perak Dia ekuitasnya positif Kuat Net current assetnya Peratus miliar Ini debt free Sebetulnya Oke Tetapi Jangan Bukan berarti Nilai wajarnya itu Under value Itu selalu baik Tunggu dulu Makanya Lihat dulu rasionya Rasionya kan gak masuk akal Tuh 240% Ini banyak rekayasa Seperti ini Walking capital juga luar biasa Sampai 10 kali kok Debt equity kecil sekali Return equity nya Negatif karena Dia net loss Jadi Coba kita lihat Ke belakangnya ya Ini ada data sih Kamu ada data disini ya Kayak gini ya Ini LCGP nih Ya bagus Keliatannya nih Ini Q2 ya Q2 Nilai wajar tertingginya 28 280 Ada upside nya Tapi gak berarti Ada upside itu Ini perusahaan bagus Ini kan rugi terus nih 2020 rugi 2021 rugi Iya kan Jadi Apa yang perlu diharapkan Perusahaan Masa Sebuah Dapet yang Bertanggung jawab kepada Pensiunnya Para pegawai Untuk jangka panjang Dia invest di perusahaan yang rugi Memang nilai wajarnya Undervalue Artinya murah Cuma begini ya Kalau dia rugi Artinya dia mengandalkan Uang cash yang ada Di neraca kan Ini 2 tahun rugi Gak improve-improve ini Dan ini belum Masukin laporan keuangan lagi LCGP belum nih Coba Ini apa nih Ini perusahaan Yang belum Ngasih Laporan keuangan Ini apa ya Kalau gak salah Ini apa nih Bisa efek Kepada Siapa nih Ini tahun 2020 Ini Devi deh Kalau gak salah deh Devi atau LCGP Sorry LCGP Ini kayaknya nih Oke Jadi Kalau kita lihat Artikelnya Dari CNBC Ini sebetulnya Ada satu Tanda kutip Ini Permainan Pencucian uang Korupsi Penggelapan Karena Dana pensiun Si pengelola dana pensiun Sepertinya gak boleh Ngambil perusahaan-perusahaan Seperti ini Paling tidak gini Kalau anda lihat disini ya Anda lihat disini Ini kan Saya masuk ke Devi Margin Marginnya berapa Nol Ini marginnya Nol nih dia Iya kan Margin nol Coba kita lihat LCGP Marginnya juga Nol Rimo Margin nol Jadi kenapa diambil Arti Ini nol semua pasti Nol Kenapa gak ambil ASII Astrointernasional 75% BMRI Berapa 75% Marginnya Berarti kan Parah ini Oke Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi